Pemerintah yang otoriter dan oligarkis memang selalu akan memelihara kemiskinan dan kebodohan. Ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, bukan virus, bukan pandemi, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat oligarki dan represi. Dan sekali lagi, sesuatu yang terlalu dipaksakan meledak, seperti Indonesia di tahun 1998. Sejarah akan membuktikan bahwa kita semua yang mendorong perubahan itu adalah yang benar. Mengambil pilihan yang benar. Syukur Alhamdulillah, semangat perubahan berhasil, menang. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Langsung saya memperkenalkan beliau, walaupun sebenarnya netizen pasti mengenalnya. Bung Tom Lembo. Terima kasih undangannya Pak Abraham. Sehat Pak Tom? Syukur, syukur. Sudah wajahnya nih berseri-seri Pak Tom Lembo ini sebagai co-captain tim Nas Amin. Saya lihat wajah sudah berseri, semakin ceria, ini menampakkan kepada kita semua bahwa Pak Tom Lembo sebagai co-captain sedang menikmati kemenangannya dalam impresi. Kira-kira seperti itu ya, Bung Tom. Kira-kira sedang menikmati nih kemenangan, kan? Setuju Pak, setuju Pak. Oke. Bangga betul ya, dan terus terharu. Terharu? Terharu karena menang ya? Kemenangan rakyat? Atas berbagai kemenangan. Oke. Dan berbagai keberhasilan. Keberhasilan. Yang sudah kita capek. Benar-benar luar biasa ya. Luar biasa ya. Dengan serba keterbatasan. Tidak ada duit? Tidak ada uang. Tidak ada baliho? Tidak ada baliho. Ya kan, tapi... Hasilnya luar biasa? Hemat saya begitu. Hemat saya begitu. Ya, jadi tentunya proses masih berjalan. Kita harus menghormati. Sekaligus siaga terus mengkawal. Ini proses hitungan suara. Oke. Saya harus hati-hati untuk tidak bicara tahu dini. Oke. Ya. Tapi berbagai data yang saya lihat, jelas menunjukkan bahwa mayoritas daripada masyarakat kita, itu di garis perubahan. Oke. Berarti ini menarik nih data. Pak Tom Lemon sudah bicara tentang data. Berarti kalau data mereka sudah miliki bahwa tim Amin ini sudah yakin sebenarnya bahwa kemenangan ada di pihak mereka ya? Begini. Di pihak perubahan. Perubahan. Jadi kalau kita gabung Anies Mohaimin dengan Ganjar Mahfud. Oh, itu perubahannya semua? Kemenangan rakyat? Kemenangan rakyat atau mayoritas daripada masyarakat, tidak di sisi status quo. Oh, menolak status quo. Menolak status quo atau menginginkan perubahan ya. Tidak bersama dengan incumbent. Tidak bersama dengan penguasa. Paslo 2. Dan sebagai proksi penguasa tentunya 02. Oke. Sekali lagi saya tidak mau bicara terlalu dini, tapi bagi saya melihat berbagai macam data, itu jelas sekali. Oke. Bahwa kalau digabung antara 01 dengan 03, itu jelas mayoritas daripada masyarakat. Oke. Jadi kalau digabung suara 01, 03, sebenarnya ini memberi pesan kepada kita bahwa ini adalah kemenangan rakyat yang menolak status quo. Oh, kira-kira seperti itu Pak Tomliang. Betul, Pak. Betul, betul. Dan saya khususnya sangat bangga atas simpul-simpul relawannya. Dan kita bicara belak-belakang ya. Pak Abraham, Pak Abraham kan sangat terkenal. Bicara sangat belak-belakang. Pak Tomliang sekarang yang terkenal ini. Apa? Istilah relawan. Oke. Kita kan dalam beberapa tahun terakhir mulai mendapat konotasi negatif. Oke. Ya kan, karena bukannya bekerja tanpa pamrih, tapi dengan harapan ada imbal. Iya, iya. Ada bargaining. Ada bargaining, ada imbal balik, dan sebagainya ya. Oke. Tapi di kampanye kami, yang jelas ini dari Nurani. Oke. Ya kan, disemangati oleh Nurani. Tidak ada ekspektasi imbal balik. Iming-iming? Tidak ada yang diimingkan juga. Tidak ada yang dijanjikan. Oke. Ya, dan saya ibaratkan Pak Abraham, kampanye kita ini seperti kampanye yang dimotori oleh UMKM. Wah, luar biasa. Jadi, warung-warung kasih makanan gratis, ya kan, restoran-restoran kasih makanan gratis, pedagang-pedagang kasih aqua gratis di daerah-daerah, ya, di lapangan gitu, dibandingkan sebuah kampanye yang dimotori oleh oligarki. Jadi, uang kita itu bottom up. Ya, dari benar-benar pedagang, warung, pengusaha menengah, ya, dan semaskini kita dari konglomerat. Sementara, ada satu tokoh yang sudah jelas-jelasan menyampaikan, di ruangan ini ada sepertiga ekonomi, atau orang-orang yang menguasai, sepertiga daripada ekonomi Indonesia, dan mereka mendukung... Pasulong 02. Pasulong 02, ya kan. Jadi, kalau mau bicara tanda kutip setia di garis rakyat, ya, hasil lagi. Saya terharu sekali atas kontribusi usaha-usaha menengah, mikro, dan kecil, ya. Yang benar-benar menjadi motor daripada gerakan kita, ya. Jadi, ini sudah memperlihatkan kita semua bahwa betapa kalau hati nurani yang bergerak itu nggak bisa lagi dibendung, ya. Kira-kira seperti itu, ya, Bung Tom. Menarik tadi, Bung Tom bilang, ini bukan digerakkan oleh oligarki, tapi digerakkan oleh semacam UMKN, ya, yang ada di bawah. Tapi, saya mencoba berpikir, ya, Bung Tom. Nggak apa-apa, saya panggil Bung Tom, ya. Please. Bahwa, kira-kira apa jadinya kalau sebuah pemerintahan itu terpilih, tapi pemerintahan itu pemerintahan yang didukung habis, atau pemerintahan yang disetir oleh oligarki? Iya, iya. Apa yang bakalan terjadi? Iya. Kemarin saya di satu panel, ya, Pak Abraham diundang Pak Karnilias. Oke. Panelis yang lain-lainnya itu ada Pak Din Camsudin, kemudian ada ekonomi Faisal Basri, ya. Saya lupa yang mana yang mengatakan ini, ya. Kalau kita lihat tren di seluruh dunia, pemerintah yang otoriter dan oligarkis memang selalu akan memelihara kemiskinan dan kebodohan. Karena masyarakat yang miskin dan tidak bisa berpikir kritis, ya, lebih gampang disetir, ya, dan dibangun ketergantungan-ketergantungan. Oke. Yang kemudian bisa mempermudah rejim otoriter untuk menyetir masyarakat itu, ya. Sementara negara-negara demokrasi itu selalu akan membangun sebuah kelas menengah yang tebal. Oke. Kelas menengah yang tebal, yang kuat, yang tidak rentang, karena itulah tulang punggung sebuah demokrasi. Dan juga tulang punggung sebuah ekonomi yang sehat dan kembang. Itu kelas menengah, Pak. Jadi kelas menengahnya selalu dibangun agar dia berkembang, ya? Dia nggak statis hanya itu aja, ya? Itu seperti lingkaran positif. Oke. Atau lingkaran setan, sebaliknya. Jadi lingkaran setannya kan, kelas menengah kita lemah. Oke. Jadi suara demokrasi itu lemah. Oke. Kemudian, rejim yang oligarkis, bergabung dengan kubu-kubu yang secara politis cenderung otoriter, itu sengaja melestarikan kalangan yang berpenghasilan rendah. Oke. Yang punya berbagai ketergantungan pada program-program sosial pemerintah, ya kan? Sementara, dan itu akan semakin parah, semakin parah. Ekonominya akan makin lemah, makin lemah, makin lemah. Makin banyak orang yang merosot dari kelas menengah ke kelas bawah, ya? Dalam situasi seperti itu. Sementara, apa, rejim atau pemerintahan yang demokratis itu selalu akan memupuk. Oke. Selalu akan mencari kebijakan yang pro-kelas menengah. Dan semakin tebal kelas menengah, semakin besar kelas menengah, itu kan cirinya bukan hanya penghasilan. Oke. Tapi juga kesehatan, pendidikan, kelas menengah yang terdidik, kelas menengah yang sehat. Oke. Mereka itu sudah pasti akan progresif, sudah pasti akan bersuara, punya opini, ya kan? Dan menyuarakan terus. dan menagih kepada pemerintah, dengan suara lantang. Itu kelas menengah. Jadi dia menjadi penagih janji kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Itu ciri-ciri kelas menengah, ya? Betul sekali. Jadi, kelas menengah itu tidak selalu didentikan dengan kemapanan dari segi ekonomi, ya? Di sisi ibu saya, ya, Pak Abraham, kakek dan nenek itu dua-duanya guru sekolah. Oke. Di zaman kolonial. Oke. Jadi pasti bukan orang kaya, ya. Bukan oligarki. Udah pasti bukan oligarki. Ini guru sekolah, ya. Tapi di zaman itu, status sosialnya tinggi, Pak. Oke. Guru. Sangat dihormati. Ya, karena tentunya dulu, ya maaf, zaman kolonial, pakai bahasa Belanda. Ya, betul. Jadi kalangan yang berbahasa Belanda, itu dianggap terdidik dan menengah atas, terlepas penghasilan mereka mungkin tidak setinggi pedagang. Betul. Yang pendidikannya lebih rendah, gitu ya. Itu contoh. Dan, ya, memang kelas menengah itu bukan hanya penghasilan. Betul sekali. Jadi, dari pendidikan, kecerdasan, ya. Dan itu yang bikin saya juga optimis, Pak Abraham. Menurut saya, para elit-elit bisnis terutama, tapi juga elit-elit politik, itu terlalu membesar-besarkan bahwa rakyat kita ini banyakan lulusan SD dan SMP. Iya, iya. Ya kan? Tapi menurut saya itu tidak relevan. Karena meskipun mereka, tanda kutip, hanya lulus SD dan SMP. Oke. Mereka itu dari usia diri sudah mengkonsumsi konten dari YouTube, dari Instagram, yang sifatnya global. Jadi, hemat saya terlepas dari ijazah, ya. Oke. Justru kalangan muda kita ini generasi yang paling terdidik, tanda kutip, ya. Yang paling luas wawasannya, yang paling nah, gitu. Yang paling punya kesadaran terhadap realita, maupun hoax, ya. Oke. Dan punya penilaian, gitu, ya. Jadi, kelas menengah itu adalah kelas yang punya kesadaran sosial lebih kuat, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik. Apa yang disampaikan Bung Tom tadi, bahwa rejim yang otoritarian, atau ciri-ciri rejim yang otoritarian, itu selalu memelihara dan melanggangkan kemiskinan dan kebodohan. Kira-kira tanda penting, begitu, ya. Agar supaya dia bisa langgang juga kekuasaan otoriternya, ya. Oleh karena itu, kan kita udah belajar dari pengalaman, nih, Bung Tom, ya. Bahwa ada koreksi. Reformasi itu adalah koreksi dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan yang dianggap sangat otoritarian, sehingga kita mengoreksinya pada saat itu. Tapi, kita sangat ironis sebenarnya, Bung Tom, ya. Karena seluruh yang dikoreksi di rejim otoritarian itu dikembalikan ke rejim sekarang untuk dilanggangkan. Salah satunya, misalnya, praktek politik keluarga. Saya tidak menggunakan dinasti politik. Kenapa saya tidak menggunakan kata dinasti politik? Jangan-jangan masyarakat kita tidak mengerti apa ini dinasti politik. Sehingga mereka tidak aware, kan. Jadi, saya menggunakan politik keluarga. Itu yang kita koreksi. Karena politik keluarga ini adalah menghancurkan demokrasi sebenarnya. Menutup harapan. Begitu banyak anak-anak muda yang punya potensi langsung tidak punya harapan karena mereka menganggap betapapun saya hebatnya, betapapun saya pintarnya. Kalau bukan keluarga atau bukan orang dalam. Karena tidak punya orang dalam, bukan anak presiden, saya tidak akan mungkin bisa menjadi seorang pemimpin di negeri. Banyak pengalaman menarik dari negara tetangga, Pak Abraham. Saya mulai dengan Thailand. Kita di sini masih bicara pemimpin dengan rasa raja atau kerajaan. Kalau Thailand itu benar-benar kerajaan. Mereka sudah ratusan tahun menjadi kerajaan. Dan tidak pernah dirubah. Belum dirubah. Munarki yang konstitusional. Munarki konstitusional dan raja itu sangat powerful ya. Sangat maha kuasa. Sangat adik kuasa. Dan kaya raya. Nah, tapi 10 tahun lalu kan ada populis. Yaitu Taksin Cinawat. Yang menantang status quo. kemudian dia dikudeta oleh militer yang mewakili kerajaan monarki. Dia kabur. Terus pemerintahan militer itu berkuasa selama 10 tahun. Ternyata ekonomi jalan di tempat. Morat marit. Tidak berkembang. Pertumbuhannya hanya 2% per tahun. Oke. Dan yang Pak Abraham bilang tadi, anak-anak muda semakin merasa tidak ada harapan. Ini semuanya dikendalikan oleh oligarki, oleh militer, oleh kerajaan. Hanya sekelompok orang? Hanya sekelintir orang. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun lalu kalian itu ada pemilu juga. Oke. Semua orang kaget setengah mati karena pemenang pemilu dengan lebih dari 40% dari pesuara. Itu sebuah parpol baru yang diisi anak-anak muda yang... Tapi bukan anak-anak muda seperti PSI kan? Bukan-bukan. Kita harus uruskan dulu. Kita harus uruskan ya. Bawa bukan muda dari segi masyarakat. Tapi muda punya itu ya. Yang lebih penting sebenarnya yang terang-terangan teknokratis. Oke, teknokratis. Teknokratis. Ada senior-senior juga di situ. Oke. Tapi kebetulan pimpinan partainya Pita Limya Arunrat. Oke. Dan dia masih muda usia 40-an. Satu almamater dengan Pak. Lulusan Harvard juga. Saya lihat temannya Tuan Lembo. Nggak, nggak. Sebelum pernah ketemu. Nggak kenal juga. Tapi yang mengagetkan itu dia dapat 40% lebih dari suara dalam pemilu. Oke. Mengalahkan partainya si populis, Taksin. dan juga apalagi mengalahkan partai yang mewakili militer dan kerajaan. Oke. Yang cuma dapat 11-12%. Oke. Dan tadinya parpol reformis ini. Oke. Parpol reformis teknokratis ini sudah janjian bergabung dengan partainya Taksin yang populis untuk membentuk wanita baru dan berubah status quo. Oke. Tapi dijegal oleh militer. Oke. Militer sudah siap dengan sebuah senat di mana anggotanya semuanya ditunjuk militer. Oke. Ya kan? Akhirnya dijegal. Oke. Akhirnya apa? Karena partai kedua ya partainya si Taksin itu kan kendalikan oleh Taksin sendiri. Keluarganya Taksin. Oke. Ngomong politik keluarga. Oke. Ini dulu adiknya Taksin kemudian anaknya Taksin sekarang cucunya Taksin yang mengendalikan partai ini. Akhirnya Taksin sudah agak berusia. Dia mau pulang ke Thailand. Ya kan? Akhirnya dia mengkhianati partai yang reformis, teknokratis. Dia malah bergabung dengan militer. Oke. Untung sebuah perintah. Nah apa yang terjadi? Itu kira-kira pertengahan tahun lalu. Oke. Ya. Baru berapa hari lalu Perdana Menteri yang ditunjuk yang udah menjabat kira-kira 6 bulan, 8 bulan mengumumkan darurat ekonomi. Oke. Dan menghimbau agar Bank Sentral Thailand ya segera mengadakan pertemuan di luar jadwal. Oke. Untuk segera nurunin bunga bat. Bunga lokal. Bunga mata uang mereka gitu ya. Bunga Thai bat. Pemerintah yang oligarkis dan otoriter di sana bahkan monarkis kerajaan dan militer ya itu memang tidak akan mensejahterakan masyarakat. Ya. Tidak akan. Tidak akan. Dan saya akan pemilu berikutnya itu partai yang reformis tadi yang teknokratis reformis muda baru segar itu akan menang total ya mungkin dapat 60% dari suara. Tapi kan kehilangan beberapa tahun di mana terutama kelas menengah makin merosot makin menderita ya kan dan ekonomi juga makin lemot ya. Itu contoh satu. Oke. Apa yang Buntom ingin jambarkan dari fenomen yang terjadi di Thailand tadi terhadap konteks yang terjadi di Indonesia? Sekarang yang sedang terjadi ya Pak Abraham itu bukan hanya kontestasi pemilu. Oke. Ya. Tapi benar-benar sebuah pertempuran antara elemen-elemen yang reformis. Sebuah pertarungan ya? Pertarungan. Oke. antara elemen-elemen masyarakat yang reformis progresif ya teknokratis dengan elemen-elemen masyarakat yang pro status quo ya statis konservatif konservatif mau mencegah perubahan ya. Tapi sekali lagi perubahan itu disecaya kalau menginginkan kemajuan ya kan tidak tidak ada tuh kemajuan tanpa perubahan ya kan Jadi jangan dulu jangan pernah berharap sebuah kemajuan tanpa perubahan kira-kira seperti itu ya Dan itu hebatnya negara demokrasi kan kalau di kita mungkin antara oligarkik otoriter dengan demokratis teknokratis ya kan di negara barat itu seringkali antara yang konservatif dengan yang liberal ya tapi setiap 10 tahun mereka bergiliran ya bergantian sehingga apa dapat dua-duanya ya kan progresif dapat selama 10 tahun katakan tapi lama-lama kebabelasan udah capek ya kan udah gak seger beralih ke ke oposisi yang masih seger udah istirahat lama ya kan bawa gagasan-gagasan baru ya dan misalnya lebih konservatif ya kan setelah 10 tahun atau 7 tahun mereka juga udah capek ya kan akhirnya berlagi lagi ya kan jadi itu indahnya demokrasi selalu ada penyegaran penyegaran karena setiap 10 tahun itu ada otomatis perubahan ya nah ini ada upaya-upaya untuk menjegal arus sejarah ya sebenarnya sih kalau kita lihat sejarah Indonesia kan setiap 10 tahun pendulum itu berbalik ya kan dari Ibu Mega ke Pak SBY Pak SBY itu antitesanya Ibu Mega banget kan tapi saat itu 2004 setelah berbagai serangan teror ya kan berbagai kerjasabilan ya kan dan kerusuhan di mana-mana yang kita butuh tokoh seperti Pak SBY oke tapi 10 tahun Pak SBY ekonomi gak berkembang ya kan infrastruktur tidak terbangun jadi kita butuh sosok seperti Pak Jokowi pada saat itu pada saat itu 2014 ya jadi pendulum berbalik jadi Pak Jokowi itu kan antitesanya Pak SBY banget ya kan nah sekarang sepertinya alam semesta ya itu menginginkan bahwa pendulum berbalik juga ke antitesanya Pak Jokowi jadi ini sih antitesanya Pak Jokowi yakin dan sekali lagi Pak Anies itu sekarang menjadi sebuah simbol ya mewakili perubahan oke dan tergantung daripada diskusi-diskusi antara kubu 01 dengan 03 oke mungkin dia akan menjadi figur yang memimpin lebih dari separuh masyarakat kita oke yang hemat saya data menunjukkan berdiri di garis perubahan bukan berdiri di status quo menarik nih karena tadi Pak Tom ini udah gambarkan kita ya fenomena perputaran pemerintahan itu ya di setiap negara terus kita coba tarik ke dalam konteks Indonesia ada yang menarik ketika Jokowi awalnya itu kan dianggap sebagai antitesan SBY tapi dalam perjalanannya kemudian kita melihat ada perubahan yang signifikan dan membuat kita semua kecewa dan mungkin juga Pak Tom Lembo ini sangat kecewa karena orang yang sangat akrab dengan Pak Jokowi ini netizen Pak Tom Lembo ini sering buatkan apa ini pidato-pidatonya sehingga ya isi dalangnya Pak Jokowi ini tahu betul nih sama Pak Tom Lembo jadi Pak Abraham mungkin malah dari berbagai orang ya saya sangat bisa memaklumi oke saya bisa memaklumi keinginan Pak Presiden ya untuk mempertahankan legasinya oh oke memang sistem kita ini rawan oke ya demokrasi kita kan belum terkonsolidasi dengan baik belum mapan belum mapan jadi lembaga-lembaga tinggi negara mudah untuk dibajak oke ya apakah itu makamah konstitusi apakah itu KPK KPK apakah itu lembaga tinggi negara lainnya jadi sementara oligarki ini kan bergerak terus menguasai untuk menguasai atau mempertahankan akses dan kenikmatannya ya saya sih sangat bisa mengerti ya kalau Pak Presiden Pak Jokowi ya Pak Jokowi tergoda atau terjebak di dalam sistem ini gitu ya tergoda atau terjebak mungkin dua-duanya oke benar bisa dia tergoda bisa dia terjebak kira-kira apa keterlibatan atau apa perilaku politik Jokowi yang menurut hemat Pak Tom Lembong itu sangat bertentangan dengan kaida-kaida demokrasi yang sebenarnya begini Pak Abraham kembali kepada situasi seorang Presiden oke di dalam sistem seperti ini oke dan juga aspek sistem oke yaitu penjilat oke banyaknya penjilat yang ada di dalam sistem ini oke dan itu juga bagian tidak sehat daripada budaya kita kan oke bahkan di dalam korporasi ya sebagai seorang direktur utama oke atau sebagai seorang pimpinan ya itu budaya menjilat itu luar biasa ya jadi saya suka bilang ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain ya bukan virus bukan pandemi ya tapi bukan bom nuklir tapi penjilat ya karena penjilat itu menjerumuskan ya menjerumuskan pimpinan-pimpinan kita oke ya ke arah yang salah ya sementara kalau misalnya kita jujur dan bicara apa adanya ya dan kita memberantas ya budaya menjilat ini tantangan dan ancaman apapun bisa kita hadapi ya apakah itu pandemi apakah itu bom nuklir kita bisa hadapi ya karena kita selalu akan berakar pada kebenaran dan realita bukan kepada asal-asal pesenang ya hanya ABS ya dividing yang menyenangkan-menyenangkan doang ya kan atau puja-puji puja-puji itu kan mendistorsi ya mendistorsi perspektif pimpinan saya bahkan berharap dan agak optimis begitu Pak Presiden keluar dari sistem oke mungkin pelan-pelan akan kembali kepada aslinya si Pak Jokowi nya kalau dia keluar dari sistem dia kembali ke aslinya berarti kalau di satu sisi tentunya istilahnya itu there's no going back ya jadi ada titik-titik tidak bisa kembali kembali ya tapi akan beda dibandingkan di saat beliau di dalam sistem gitu ya dan kita semua seperti itu kita semua pasti akan tergoda dan terjebak oleh penjilat-penjilat dan sistem ya apakah itu di tingkat menteri apakah itu di tingkat gubernur apakah itu di tingkat presiden ya dan itulah pentingnya sistem demokrasi dimana ada term limit oke otomatis kita out ya jadi saya exit ya keluar dari pemerintahan lima tahun lalu oke ya kan dan sekarang kalau saya lihat ke belakang ya saya juga beberapa kali sempat kemakan juga bahagia ini Pak Tom Lembang ya ketika keluar dari pemerintahan sehat banget loh Pak sangat sehat sekali ya untuk sekali-sekali keluar jangan terlalu lama disitu iya jadi memberikan perspektif iya kan oh iya ya oke jadi bisa melihat dari luar oke punya jarak oke dan itu yang seringkali kita terjebak disitu ya karena kita terlalu di dalam terlalu tenggelam terus dikepung oleh situasi penjabat-penjabat penjilat birokrasi dan ya penjilat dan itu yang justru paling bahaya ya oke Bung Tom ada yang menarik berkali-kali Pak Tom ini selalu menggunakan kata oligarki ya kalau kita berkaca di negara-negara luar Pak Tom Lembang ini kan pengalaman di Amerika dia alumni Harvard Amerika juga itu punya oligarki setiap pilpres di Amerika itu juga sepertinya selalu diwarnai dengan permainan oligarki tapi kelebihan Amerika mungkin ketika presiden terpilih itu dia bisa tidak dikendalikan oleh oligarki lagi ya dia kembali yang mengendalikan oligarki itu sehingga dia bisa tumbuh menjadi negara yang tetap mempertahankan sendi-sendi demokrasinya kira-kira seperti itu tapi apa yang terjadi di Indonesia beruntung bahwa kita selalu melahirkan pemimpin tapi pemimpin yang kita lahirkan tidak mampu mengendalikan oligarki karena kan kita pasti paham bersama bahwa tidak akan mungkin kita bisa menghilangkan melenyapkan oligarki itu tapi yang harus kita lakukan kita bisa mengendalikan kan seperti itu kira-kira mungkin saya kasih perspektif alternatif Pak Abraham ya jadi bandingkan oligarki di negara seperti Rusia dengan oligarki di negara seperti Amerika tanpa mengurangi rasa hormat kepada banyak fansnya Vladimir Putin di Indonesia banyak yang pecinta Rusia saya juga tidak ada masalah dengan Rusia saya pribadi kita tidak ada masalah ini tidak ada masalah dengan Rusia apalagi bangsa Rusia tapi faktanya kan Presiden Putin itu membawa Rusia ke arah yang semakin otoriter dan ada oligarki di situ dan mereka kaya raya ada beberapa puluh oligarki yang mengendalikan seluruh ekonomi tapi ekonominya kan miskin pasarnya menjadi kecil Rusia itu meskipun punya luas daratan tidak jauh beda dengan luas daratnya Amerika itu mereka hanya sepersepuluhnya ekonomi Amerika jadi meskipun oligarknya kaya raya ya mereka seperti ikan besar dalam kolam yang kecil sementara di Amerika dengan demokrasi itu jalan kolamnya makin gede makin gede makin gede dan ekosistem itu berkembang sehingga ada oligark atau orang yang kaya raya yang juga mengendalikan banyak aset strategis misalnya yang mengendalikan google yang mengendalikan facebook yang mengendalikan tesla dan spacex itu punya kekuatan dan kuasa yang luar biasa tapi kan kolamnya besar sekali dan ada banyak persaingan google juga punya ancaman persaingan facebook juga punya ancaman jadi itu bedanya dia bisa terkendalikan ya ujungnya balik lagi kepada demokrasi demokrasi dan ekspresi rakyat dan masyarakat sipil yang terus menjaga yang terus melestarikan norma-norma praktek-praktek berekspresi secara bebas bicara belak-belakan bicara apa adanya membunuh budaya jilat terus-terusan itu seperti kanker harus dibahas terus-terusan gak bisa dibiarkan bahkan dipotong ya jadi contoh lagi inovasi inovasi itu gak mungkin lahir tanpa kebebasan berekspresi oke karena inovasi itu kan lahir dari hal baru oke dari ide baru temuan baru yang seringkali mengancam status quo oke kita ingat waktu aplikasi ojow oke pertama kali timbul grab kemudian uber waktu ada uber terus gojek ya itu kan sangat mengancam industri taksi sampai ada bentrokan antara super taksi dengan super ojol kan ya tapi sekarang coba bayangin kalau misalnya saat itu kita pertahankan status quo ya kita bilang oke oligarki taksi ya bluebird ekspresi taksi harus dipertahankan ya demi stabilitas ya ini aplikasi-aplikasi hengkang harus tutup-tutup ya bayangin ekonomi kita seperti apa sekarang ya kan sekarang puluhan juta orang setiap hari mengandalkan aplikasi ojow ya kan gojek grab uber udah gak ada ya tapi itu contoh dimana kebebasan untuk berekspresi berinovasi ya kan dan menantang status quo ya mengancam status quo itu penting sekali ya tanpa itu sebuah ekonomi tidak akan punya dinamisme tidak akan punya energi ya ya lama-lama kayak statis saja tidak ada perubahan statis menarik tadi apa yang disampaikan Bung Tom tentang peran masyarakat sipil yang selalu memberikan pengawasan kontrol terhadap sebuah rejim terhadap sebuah pemerintahan yang tadi Tom katakan kita baru baru diperlihatkan ya Bung Tom bahwa kampus para guru besar tokoh-tokoh masyarakat itu bersatu ya berpadu menyatakan keprihatinan melawan keprihatinan bahwa ini ada kerusakan dalam sistem demokrasi kita dimana demokrasi kita itu dipermainkan ya disetir oleh kelompok-kelompok tertentu saja demokrasi yang dikuasai oleh satu keluarga kemudian karena demokrasi dikuasai oleh satu keluarga maka ini melahirkan pemilu yang menurut masyarakat sipil itu adalah pemilu terpuruk ya dalam sepanjang sejarah demokrasi Indonesia sehingga ada keprihatinan dari kampus mulai bergerak bahkan banyak yang menolak apa dan lain-lain sebagainya ya itu satu contoh yang begitu membanggakan dan mengharukan bagi saya Pak Abraham keikesertaan masyarakat oke secara spontan oke mengkritisi ya mengkritisi bahkan mengkritisi kami dan saya oke ada juga ya dan itu justru yang sangat saya apresiasi sangat saya hargai oke kami pun sekalipun oposisi juga punya ancaman penjilat juga ya kan baik di dalam maupun dari rumah tidak menutup kemungkinan jadi penjilat apa saya justru paling menghargai orang yang bicara belak-belakan dan juga mengkritik gitu ya Pak Tom bagaimana dengan ini kok data Anda tidak contoh dengan ini oke saya harus bikin dulu oke jadi keikesertaan spontan dari berbagai elemen masyarakat oke dari kampus-kampus dari guru besar dari asosiasi-asosiasi itu menghargokan sekali ya udah pasti bukan direkayasi oleh kami kami bahkan kaget sendiri wow guru-guru besar tiba-tiba bermunculan ya dan seperti domino ya kan seperti gelombang hemat saya ini akan terus membalas salju oke antara lain karena tadi itu sistem yang statis yang oligarkis itu status quo status quo itu akan ekonomi makin lemak ekonomi akan makin kacau oke gak usah jauh-jauh kita lihat kondisi di beras oke hari ini ya dimana se-Indonesia ya stok itu langka dimana-mana oke ya dan harga tinggi dimana-mana itu karena apa kira-kira Bu Untung masih terlalu dini untuk saya untuk saya simpulkan ya oke saya punya beberapa teori ya tapi ini udah tanda-tanda ya bahwa pemerintahan tidak berjalan dengan baik oke ya kan dan nanti masih akan banyak tantangan lagi ya yang hanya bisa diselesaikan melalui proses teknokratis yang terbuka transparan dan akuntabel oke dimana tidak menutupi menutupi fakta-fakta yang tidak menyenangkan oke justru mencari ya kan kebenaran oke realitanya seperti apa sih ya saya suka kasih contoh ya dari kedokteran Pak Braham kebenaran almarhum ayah saya itu dokter medis oke kalau kita mau mengobati seorang pasien ya kan kita bukan mencari dongeng-dongeng yang menyenangkan kita mencari fakta dan realita apa akar daripada gejala penyakit itu oke ya kan melalui X-ray tes darah tes laboratorium ya punya dan kita cari bahkan fakta-fakta yang paling pahit ya misalnya mohon maaf ibu atau bapak ini kanker harus bilang apa-apa adanya ya kan coba kalau misalnya kita tahu ini kanker terus kita bilang oh ini cuman flu doang kok ya kan loh kalau ini cuman flu kenapa saya dikasih obat keras kayak gini bingung kan justru perlu kerjasama antara pasien dengan dokter yang dilandasi pada kebenaran pada fakta jadi sistem aristokrasi monarki atau oligarki yang rawan penjilatan pencitraan dan menutup-tutupi realitas dengan fakta itu selalu akan kepleset selalu akan salah langkah selalu akan salah kebijakan karena mengabaikan kebenaran fakta-fakta data-data yang ada itu ditutup-tutupin terus ya dibungkus dengan pencitraan ya tapi ya itu yang kita lihat di bukan hanya Thailand ya tapi di Malaysia ya di dan lebih parah lagi di tempat tempat seperti Turki atau Argentina ya sekali lagi dengan mohon maaf penuh rasa hormat bagi banyak fans Presiden Erdogan di Indonesia Turki itu dalam 10 tahun terakhir mata uangnya devaluasi 99% ya jadi itu contoh nyata ya Presiden Erdogan itu masuk sebagai seorang reformis ya benar-benar menantang status quo merubah total merombok total ekonomi sehingga menjadi sangat dinamis di 10 tahun pertama Presiden Erdogan itu ekonomi Turki naik 3 kali di 10 tahun kedua Presiden Erdogan itu pertemuhannya menjadi 1% per tahun ya kemudian inflasi menjadi 30-50 bahkan 70% per tahun kemudian mata uang Turki ambruk sama sekali sampai devaluasi 99% dalam 10 tahun kedua ya dari 20 tahun Presiden Erdogan berkuasa ya itu kelamaan banget dikira banget kan di sulit tahun pertama dia darah segar dia dinamis dia membawa perubahan dia reformis teknokratis nah kita sebagai bangsa saat ini menghadapi sebuah pilihan menarik itu tutupi itu ada fakta apa semua itu tidak akan mungkin bisa ditutupi terus dengan pencitran kan sekilas begitu yang saya tangkap dari Pak Tom apakah itu yang dilakukan Pak Jakowi selama ini jadi begini di era sekarang ya Pak Abraham praktis tidak ada yang bisa ditutupi oke ya gara-gara internet oke gara-gara smartphone oke ya hp ponsel dimana ada puluhan juta kamera dimana-mana yang bisa memfoto dan kemudian langsung mengupload ke media sosial dan itulah yang terjadi di Pilpres kemarin jadi ujungnya kebenaran itu tidak bisa dibentung oke misalnya bahwa harga beras itu tinggi dimana-mana bahwa stok beras itu langka dimana-mana itu semua orang sudah tahu fakta itu fakta realita dan itu bisa ditutupi mungkin sekarang lagi dihadapi dengan ancaman ya dan sensor ya makanya orang tidak boleh ngomong media tidak boleh meliput ya tapi di bawah kan orang semua tahu barat sampai timur Indonesia dari utara sampai selatan semua orang tahu bahwa beras lagi mahal dan sulit dan demikian juga solar ya dan lain-lain dan balik lagi hanya pergantian kepada sebuah pemerintahan yang teknokratis ya yang transparan yang memang berbasis fakta realita dan data dan tidak menutupi ya jadi bukan berbasis pencitran itu kuncinya karena kalau berbasis pencitran pasti lambat laun akan ketahuan ya buta apapun ditutupinya itu fakta dan kebijakannya selalu akan salah salah antara lain juga karena penjilat kan aman pak aman pak beres pak beres pak aman pak gak usah khawatir terkendali kok kita bisa kok bisa kok ya kan nah tinggal apakah kita ikut Thailand oke atau kita ikut Malaysia atau jangan sampai kita ikut nasibnya Argentina ya yang udah hancur-hancuran lah akhirnya juga sama inflasi 70% mata uangnya udah kayak kertas toilet ya semakin kita menunda perubahan baik kondisi ekonomi maupun kondisi masyarakat akan semakin tendelam gitu ya oke menarik nih tadi Bung Tom katakan bahwa kita harus berterima kasih dengan apresiasi yang dilakukan oleh guru besar kampus dan masyarakat cipir yang terus mengingatkan mengoreksi pemerintahan ini yang sudah terlanjur jauh menyimpang ya apalagi kalau kita berbicara pilpres mereka dengan sudah sangat transparan vulgar para guru besar kita lihat ada 100 toko yang berkumpul Bung Tom tadi saya baru baca itu jelas-jelas menyatakan menolak pilpres yang dikategorikan adalah pilpres tercurang sepanjang sejarah Republik Indonesia ini itu tadi Bung Tom bilang kita mengapresiasi karena itu mungkin bukan hal yang direkayasa tapi itu tumbuh dari hati sanubari mereka jadi satu pencapaian kami ya sebagai sebuah kampanye hemat saya kita sudah menjadikan Pak Anies itu simbol simbol perubahan dan de facto pemimpin daripada oposisi gerakan perubahan nah sekali lagi kalau de facto presiden terpilih ya tinggal tunggu di jurinya kita sekali lagi kita harus kita harus menghormati proses oke menghormati proses tapi datanya Bung Tom ini menyatakan dibikin ya sekali lagi saya tidak mau bicara terlalu dini oke kita hormati proses oke tapi mukanya Bung Tom ini sudah berseri-seri nih begini seringkali general hebat oke itu menang pertempuran oke tapi kalah perang oh ya menarik jadi ini masih sangat dinamis oke sangat dinamis banyak hal sedang terjadi oke dan akan terus terjadi oke dan kondisi masih jauh dari stabil oke dan sekali lagi sesuatu yang terlalu dipaksakan hmm ya itu ujungnya meledak oke atau tenggelam ya itu ya meledak seperti Indonesia di tahun 1908 oke ya kan atau tenggelam seperti Thailand saat ini mulai tenggelam ekonominya masyarakatnya ya kan Malaysia juga udah dalam keadaannya sulit oke apalagi di Argentina oke jadi penguasa-penguasa di negara-negara itu ya mungkin merasa berhasil mempertahankan kekuasaan ya tapi dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi negaranya kan oke bagaimana mereka akan dicatat oleh sejarah jadi hemat saya ya di tingkat pimpinan nasional itu harusnya udah gak pikir jabatan kekuasaan tapi pikir sejarah dan ya kalau beriman ya pikir akhirat ya kan tapi minimum minimum berpikir bagaimana saya akan dicatat oleh sejarah oke berarti paradigma kebangsaan ya sebenarnya yang harusnya dibangun ya nah kalau itu jalan yang akan kita dapat adalah demokrasi yang menjalankan baik oke sistem ekonomi yang menjalankan baik teknokrat-teknokrat yang membuat kebijakan ya dan mengatur program sehingga memupuk sebuah kelas menengah ya makin banyak orang naik kelas menengah dan semakin banyak orang naik kelas menengah kalangan terdidik kalangan yang punya kecanggihan punya kemampuan berpikir kritis ya juga punya penghasilan yang mencukupi untuk sebuah hidup yang bermartabat ya itu kembali menguatkan demokrasi juga ini lingkaran positif kan oke ekonomi makin sehat kelas menengah makin tebal kelas menengah adalah terlaluan pengumuman demokrasi yang selalu bersuara dan selalu menagih janji perintah ya kan dengan artikulasi yang akurat atau artikulasi yang efektif ya oke atau kebalikannya lingkaran setan oke ekonomi makin amura dulu penguasa terpaksa menggunakan cara-cara makin repressive ya untuk mengendalikan situasi ekonomi makin tenggelam itu yang terjadi sekarang ya? pertempuran antara dua elemen ini setengah terjadi oke ya jadi kita ini lagi memilih apakah mau ke arah reformasi teknokrasi ya demokrasi atau ke arah oligarki status quo represi ya dan sekali lagi kita hanya tinggal lihat sejarah dan contoh-contoh dari negara-negara lain pilihan ini sangat kritis ya sekarang ya saat ini jadi bulan-bulan ini menentukan nasib bangsa apakah kita keluar dari jebakan ini ya kan dan mulai pelan-pelan membenahi perekonomian kelembagaan kultur kita ya atau apakah yang menang adalah penjilat-penjilat ya kan dan oligarki dan represi ya yang punya konsekuensi negatif bagi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat tentunya dan akhirnya pada hal-hal seperti kecerdasan publik dan kesehatan publik pun oke menarik tadi apa yang disampaikan Bung Tom ini bahwa sebenarnya Pilpres ini berdasarkan data di lapangan fakta yang Bung Tom temukan bahwa ternyata pemenangnya itu bukan kosong dua tapi pemenangnya adalah perubahan antara perubahan yaitu paslon satu dan paslon tiga bertemunya paslon satu paslon tiga seperti itu ya saya gambarkan bahwa kemenangan rakyat ada disitu karena kemenangan rakyat itu bahwa ternyata menolak yang namanya status quo yang disimbolkan di paslon nomor dua kan itu kan begitu ya bahwa Pilpres ini sebenarnya pemenangnya itu adalah perubahan yang mengabinkan antara paslon satu kekuatan paslon satu dan paslon tiga yang menolak secara terang-terangan paslon nomor dua yang diidentifikasi sebagai status quo begitu kira-kira ya saya setuju dan saya melihat trend Pak Abraham bahwa ini akan semakin membalas salju oke ini belum puncaknya belum puncaknya belum puncaknya ini baru babak dua atau babak tiga dari sepuluh atau dua belas babak masih panjang masih panjang pertandingan atau pertempuran antara elemen-elemen yang pro status quo yang anti progresif yang anti reformasi dan elemen-elemen yang mendorong perubahan reformasi dan teknokrasi oke Bung Tong kalau kita lihat kan kemarin Pak Ganjar itu kan sudah menyampaikan bahwa kita harus menyelesaikan seluruh persoalan kebangsaan yang berkaitan dengan Pilpres ini melalui dua yaitu hak angket atau hak interpelasi kemudian Pak Anies juga menyatakan bahwa ya mungkin kita akan berpikir karena sana ya memikirkan bahwa kalau pada akhirnya itu yang harus ditempuh maka ini menjadi konsensus antara satu dan tiga untuk menyelamatkan demokrasi jadi ini formatnya untuk menyelamatkan demokrasi Bung Tong apakah menurut Bung Tong lihat bahwa kondisi kearasannya itu sedang berjalan sedang bergulir saya harus bicara jujur bahwa politik suatu hal yang baru buat saya terutama politik partai saya memang tidak ahli dinamika antara parpol antar koalisi bargaining atau penjelarasan agenda antar koalisi dan sebagainya jadi daripada saya salah lebih baik jangan mengkomentari oke yang menarik bahwa sebenarnya kalau kita lihat publik kemarin itu sempat galau juga awal-awal tapi sekarang sudah tenang kembali setenang wajahnya Pak Tom lemak awalnya galau publik menantikan mana nih apa yang akan disampaikan oleh timnas atau Pak Anies terhadap kondisi pilpres yang mengagetkan kita pada awal-awalnya walaupun setelah berjalan kita sudah melihat kebenarannya sesungguhnya pemenangnya itu adalah perubahan kira-kira gitu ya itu tadi yang Pak Tom gak usah galau gak usah terlalu pusing tenang saja gak usah pikirkan yang terlalu berat karena Pak Tom sudah yakin bahwa pemenang ini adalah perubahan dan yang menjadi penting sekarang Pak Abraham adalah harus terus menyala harus api terus dinyalakan ya jadi ini peluang kita semua untuk mendongkrak ya untuk menerobos ke arah yang lebih baik oke dan jangan sampai kesempatan ini terlewat gitu ya dan saya kira tren-tren yang saya lihat dalam ekonomi dalam kondisi hidup masyarakat itu akan semakin memicu semangat perubahan di berbagai kalangan jadi saya percaya banget bahwa elemen-elemen masyarakat baik di politik maupun di masyarakat sipil berbagai kalangan yang di sisi perubahan itu di sisi sejarah yang benar jadi sejarah akan membuktikan bahwa kita di sisi yang benar gitu oh jadi sejarah akan membuktikan bahwa pemenangnya adalah perubahan sejarah akan membuktikan bahwa kita-kita semua yang mendorong perubahan itu adalah yang benar mengambil pilihan yang benar gitu oh oke either misalnya ya katakan satu skenario ya apa semangat perubahan ini diredam oke ya lima tahun dari sekarang semua orang akan menoleh ke belakang akan mengingat dengan penuh rasa sesau oh ya ya aduh kenapa kita gak tetap melestarikan mempertahankan semangat perubahan ini karena dimana kemudian setuju tahun kemudian wow kita benar-benar tenggelam atau semangat perubahan ini berhasil ya menerobos berhasil lima tahun dari sekarang atau tujuh tahun dari sekarang orang akan bilang syukur alhamdulillah ya semangat perubahan berhasil oke menang selagi saya bahkan tidak saya sering ragu Pak Abraham untuk pakai istilah menang kalah oke yang paling penting ini kan pilihan nasib rakyat oh oke bagaimana kondisi hidup rakyat gitu ya jadi andai kata misalnya data menunjukkan bahwa untuk kejahteraan masyarakat oke ya saya akan membela regime otoriter ya tapi fakta-fakta dimana-mana menunjukkan kebalikannya praktis gak ada negara otoriter yang benar-benar sukses mensejahterakan rakyatnya secara berkelanjutannya oke secara ya kadang-kadang 10 tahun ya sempat apa turun lagi terus merosot lagi dan itu semakin banyak bukti-bukti semakin banyak evidence ya dari berbagai negara otoriter di seluruh dunia termasuk yang lumayan sukses sempat lumayan sukses ya akhirnya tanda kutip kehabisan energi kehabisan karena udah udah di ujung daripada lingkaran setan tadi oke sementara hampir semua negara yang sukses secara ekonomi berkelanjutan yang terus bertumbuh dan ekonominya imbang tidak terbemani terlalu banyak utang dan budaya masyarakatnya juga sehat gitu ya itu hampir semua negara yang sukses seperti itu ya negara demokrasi itu fakta dan realita jadi selagi sebagai teknokrat saya selalu melandasi pada fakta dan data dan itu data yang kita lihat tidak terbantahkan selama puluhan tahun tidak terbantahkan jadi ya itu pilihan yang sedang kita sedang kita hadapi oke ya kita kembali ke arah yang demokratis dan reformis dan teknokratis atau kita semakin ke arah yang menjauh dari demokrasi ya semakin represif semakin tidak transparan oke kondisi hidup rakyat akan semakin terpuruk dan juga suasana ya suasana dalam masyarakat akan semakin tidak sehat ya yang paling penting adalah bahwa proses ini masih akan berlanjut selama berbulan-bulan apapun bentuknya ya sekali lagi ini bulan-bulan momen-momen yang menentukan bagi nasib bangsa berarti nasib anak-anak kita oke ya adik-adik kita cucu kita oke dan 10 tahun dari sekarang 50 tahun dari sekarang anak-anak kita yang mungkin sekarang masih kecil ya akan tanya ya papa mama kamu dimana saat penentuan nasib bangsa jadi bisa mereka penuh rasa sesau ya rasa malu wah Indonesia udah tenggelam sekali ya kita udah kayak Argentina ya dan mereka menuntut papa mama kamu dimana waktu itu kamu kenapa tidak membela demokrasi saat itu coba kalau kamu membela demokrasi mungkin kita sekarang sejahtera ya atau 15 tahun dari sekarang mereka penuh dengan rasa bangga oke ya papa mama ya kamu waktu itu dimana ya oh saya di sisi perubahan saya memperjuangkan demokrasi aduh aduh terima kasih sekali terima kasih sekali saya sungguh bersyukur karena berkat demokrasi berkat teknokrasi berkat reformasi sekarang kita udah menjadi negara yang maju jadi negara yang cerdas dan bermartabat yang penuh dengan bijaksana ya rasa bijaksana gitu ya jadi itu dua skenario yang berbeda dan itu sekarang akan ditentukan dalam beberapa bulan ini terima kasih banyak begitu memberikan kita banyak perspektif dan pencerahan agar supaya masyarakat kita bisa melihat sebuah kebenaran yang ada di depan matanya agar menentukan pilihan yang tepat untuk bangsa yang lebih besar ke depan sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up